Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau mau PDI, jangan kayak gitu dong ya. Jumpa lagi di sudut pandang. Banteng tidak kompak, megawati keras ke Anies, pengurusnya ngebet, pengen usung. Jurnalis Forum News Network, Hersu Beno Arief, menilai kini yang menjadi persoalan Anies Baswedan untuk bisa maju bersama PDIP Pilka dan JKI Jakarta 2024 terletak pada komunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pasalnya, jika salah berkomunikasi, menurut pria yang akrab di sapa Hersu itu, Megawati bisa menolak untuk mengajukan Anies Baswedan. Namun dirinya merasa para kader sudah mengetahuinya. Bersamaan, Hersu Beno Arief menilai pernyataan sejen PDIP Hasto Kristianto membuat lega masyarakat yang ingin Anies Baswedan bisa berlagak di Pilkada DKI Jakarta 2024 setelah pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pernyataannya, Hasto mengatakan PDIP sudah berkomunikasi dengan Anies Baswedan melalui Ketua DPP PDIP Ahmad Basyarah untuk mengusungnya di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasto lawan perintah Megawati? Anies tidak harus jadi kader PDIP. Jurnalis Forum News Network, Hersu Beno Arief, menafsirkan Anies Baswedan tidak harus menjadi kader untuk diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta 2024 berdasarkan pernyataan sejen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan pertanyaannya hanya menekankan pada kesamaan komitmen hingga visi misi dan tidak menekaskan Anies Baswedan harus menjadi kader untuk diusung PDIP di Pilkada DKI Jakarta November mendatang. Termasuk di dalamnya visi misi, terutama tentang tata ruang dan lingkungan. Padahal sebelumnya Megawati mengatakan secara tidak langsung Anies harus menjadi kader PDIP dulu. Lebih dari itu, dia bertanya-tanya apakah Anies akan menuruti PDIP bila diberi tiket pencalonan. Sementara itu, Arief menilai prioritas utama PDIP dan Sivil Society alias masyarakat sipil di Pilkada DKI Jakarta harus untuk mengalahkan Ridwan Kamil Suswono. PDIP yang usulkan nama kesang maju Pilkada, kok Jokowi lagi yang disalahkan? Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengingatkan Presiden Jokowi Dodol untuk tidak melakukan abuse of power di Pilkada Serentak 2024. Ia tidak ingin itu terjadi yang menurutnya terjadi di Pilpres 2024 lalu. Hal itu diungkap Jarod merespon munculnya wajanan duet antara Kabulda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Putra Bungsu Jokowi Kaisang Pangharap di Pilgub Jawa Tengah. Tentu, tudingan ini cukup menggelitik. Pasalnya, sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku partenya ikut mempertimbangkan nama Kaisang Pangharap untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024 setelah nama Kaisang unggul disuruh VLSI beberapa waktu lalu. Puan bahkan tak mempersoalkan meski elektabilitas Kaisang bahkan mengungguli nama-nama kader PDIP termasuk Bambang Pajul. Nama Pajul sempat mencuat sebagai salah satu sosok yang akan diusung PDIP di Pilkada Jateng. PDIP dulu garang usul PT 20 persen, kini merangyek minta bisa usung tanpa koalisi. PDIP ngotot untuk mengusung kadernya sendiri untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Errico Sotarduga. Politikus PDIP Masimton Pasaribu juga mengklaim partainya tak peduli jika DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hari ini. Partai berlambang Kepala Banteng tersebut tak mengakui jika beli tersebut kemudian diundang-undangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sikap ini, kata dia, menjadi dasar keputusan PDIP akan tetap mengajukan calon pada sejumlah Pilkada. Padahal jika ditarik ke belakang, sejen DPP PDIP Hasto Kristianto pernah mengatakan partainya mendukung ambang batas pencalonan Presiden dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebesar 20 persen, bahkan menjadi syarat minimum. Artaria Dahlan tuding Prabowo andil dibalik pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi DPR RI fraksi BDIP, Artaria Dahlan menyingkung Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM pada Jumat 23 Agustus di gedung DPR RI Senayang, Jakarta. Artaria mencurigai ada andil Prabowo dibalik pembatalan RUU Pilkada. Ia tidak menyangka Prabowo yang dicap otoriter ternyata bisa berbuat baik. Artaria mengaku pihaknya sudah mendengar adanya gelombang penolakan masa pada Kamis 22 Agustus lalu. Pada keesokan harinya, ia pun datang ke gedung DPR RI untuk mengikuti rapat paripurna. Saat itu, kata Artaria, ia mencurigai pengamanan DPR tidak ketat di tengah gelombang penolakan yang begitu besar. Tiba-tiba, rapat paripurna ditunda yang saat itu dipimpin oleh seorang kepercayaan Prabowo, Sufmi Dasku Ahmad. Pada siang harinya, Artaria melihat masa penemo sudah semakin ramai dan mulai melakukan sejumlah perusahaan. Namun, dia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut. Jokowi tegaskan tak siapkan perpu Pilkada Presiden Jokowi Dodo mengklaim tak berpikir untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu terkait Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dia pun menegaskan revisi undang-undang Pilkada pasca putusan MK yang batal disahkan DPR pada Kamis 22 Agustus lalu adalah urusan legislatif. Jokowi pun menjawab bahwa pemerintah akan mematuhi putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai dan batas usia calon kepala daerah. Sebelumnya, Min Kumham Supratma Andi Aktas juga membantah bahwa pemerintah akan mengeluarkan perpu Pilkada pasca putusan MK. Supratman bahkan mengklaim baru mendengar soal wajana perpu itu dari wartawan. Dia juga memastikan tak ada arahan tersebut dari Presiden Jokowi. Supratman menyebut, Jokowi belum memberi perintah apapun ke Kemen Kumham usai pembatalan pengesahan. Jika ada respon, ucapnya akan disampaikan melalui juru bicara Presiden. Gerindra CS Batal Usung Kaisang di Pilgub Jateng Koalisi Indonesia Maju atau KIE memastikan tidak akan mengusung putra bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangharap di Pilkada Jawa Tengah 2024. Keputusan ini disampaikan langsung Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ali Ali mencalonkan Kaisang, menurutnya koalisi tersebut telah sepakat mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Tadji Yassin Maimun sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng. Dia menegaskan hal ini bukan karena adanya putusan dari MK. Sementara, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan mengapa Kaisang Pangharap tidak jadi diusung dalam Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, seluruh keputusan merupakan komitmen partai pengusung. Namun demikian, Ahmad Lutfi tidak menjelaskan dengan rinci dinamika apa yang terjadi di dalam Koalisi Indonesia Maju, hingga akhirnya Kaisang tidak diusung menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. AHI Ungkap Dukungan Demokrat di Pilkada Jateng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono atau AHI mengatakan partainya hingga saat ini belum memutuskan dukungan calon untuk Pilkada Jawa Tengah di tahun 2024. Hanya saja, ia memastikan Demokrat bakal mendukung calon yang memenuhi syarat. Hal itu disampaikan AHI menjawab pertanyaan awak media perihal putusan MK No. 70 dan sikap Koalisi Indonesia Maju Plus yang batal mendukung putra Presiden Jokowi Dodo, yakni Kaisang Pangharap di Pilkub Jateng. AHI menambahkan pihaknya akan taat dengan putusan MK No. 70 tahun 2024 yang mengatur syarat usia calon kepala daerah berusia 30 tahun terhitung saat penetapan atau pendaftaran. Ia bahkan meminta KPU untuk segera menerbitkan peraturan KPU sesuai dengan putusan MK tersebut. Jokowi ingatkan Prabowo tambah kursi Menteri PAN Disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato dalam acara HAUT ke-26 dan Kongres ke-6 PAN di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Jumat 23 Agustus, Presiden Jokowi Dodo mengingatkan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani untuk menambah jumlah Menteri dari PAN pada Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Awalnya, Jokowi menyebut PAN menjadi partai yang paling konsisten dalam mendukung Prabowo pada gelaran Pilpres. Menurutnya, PAN selalu menyokong Prabowo sejak Pilpres 2014 sampai 2024. Jokowi merasa dengan konsistensi PAN tersebut, mestinya partai yang dipimpin sulhas itu mendapat tambahan kursi Menteri pada Kabinet Prabowo nanti. Jokowi